Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Jekam Khususnya untuk anda pecinta cerita-cerita misteri Semoga saja anda terhibur Dengan sajian cerita-cerita misteri Yang kami persembahkan untuk anda setiap harinya Edisi cerita misteri kali ini Kami sudah menyiapkan Sebuah kisah misteri Tentang tewasnya seorang ayah Dan kedua pemuda ini ingin menyelidiki Kira-kira apa yang menyebabkan kematian ayahnya Nah Bagaimana cerita selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah misteri yang berjudul Ayahku penganut aliran sesat Aku sudah bilang kan Kalau aku tidak mau ikut-ikutan Ujar Pak Sidik berbisik Wajahnya nampak sangat marah Namun sepertinya ia tahan Agar tidak terjadi keributan lagi Wanita itu melotot tajam ke arah Pak Sidik Lalu berjalan dengan langkah yang sangat kasar Meninggalkan Pak Sidik Keesokan harinya setelah adan subuh Terdengar pemberitahuan tentang kematian Seseorang yang bernama Hamanang Pak Sidik yang baru saja akan duduk di belataran rumahnya pun sangat terkejut Lama sekali ia menatap kosong ke arah pohon di alaman rumahnya Lalu sesaat kemudian Ia segera tersadar dan berlari masuk ke dalam rumah Ia membisikkan sesuatu pada istrinya Dan istrinya yang tengah mencuci beras itu pun nampak melongo dan raut wajahnya juga berubah Cepat bangunkan anak-anak Kalian harus pergi dari sini secepatnya Ujar Pak Sidik dengan bibir gemetar Beras yang tadi dicuci istrinya itu jatuh berserakan Dan sebagian jatuh ke kot Lalu dengan tergesa-gesa Istrinya segera berjalan ke arah kamar anak-anaknya Dan membangunkan satu persatu anak-anaknya Saat mereka sudah siap Pak Sidik langsung menyuruh anak dan istrinya untuk segera pergi Lalu kamu bagaimana bah? Tanya istrinya Kamu jangan khawatirkan aku Aku akan segera menyusul kalian Cepatlah bawa anak-anak pergi ke kota Ini uang tabunganku bawa saja Insya Allah cukup untuk kalian bertahan di kota selama sebulan Ujar Pak Sidik seraya menatap wajah anak dan istrinya bergantian Saat akan pergi Anak-anaknya kembali menatap ayah mereka Namun langsung ditarik oleh ibunya Agar cepat-cepat melangkah Dua bulan sudah berlalu Namun Pak Sidik tidak pernah datang menyusul anak dan istrinya ke kota Uang tabungan mereka sudah lama habis Dan sekarang istrinya terpaksa harus menjadi kuli di sebuah pasar Untungnya Bu Sidik tidak kalah kuat bila dibandingkan dengan kuli laki-laki di pasar itu Sementara tiga anaknya tak pernah ia izinkan untuk membantunya Dikarenakan anak-anak tersebut pada waktu itu masih kecil-kecil Yang paling tua masih berumur 14 tahun Yang kedua berusia 11 tahun Dan adik mereka masih berusia 6 tahun lebih Bertahun telah berlalu Berkat kegigihan ibunya Ini mereka sudah mempunyai toko sendiri Dan juga tempat tinggal yang cukup layak meski tidak terlalu besar Usia si Sulung sudah menginjak 23 tahun Ia kini juga telah bekerja di sebuah pabrik bersama dengan adiknya Kita sebut saja namanya Rifat dan Rifan Sementara adik mereka yang perempuan membantu ibu mereka di toko Di suatu hari saat mereka sedang berkumpul Rifat mulai mengalihkan pembicaraan mereka dengan menanyakan tentang penyebab Mengapa mereka pindah ke kota Awalnya ibu mereka tak ingin menceritakannya Namun karena ia terus didesak oleh kedua pemuda itu Lalu ia pun menceritakan apa yang ia tahu di waktu dulu Dulu ayamu itu sebelum menikah denganku Ia merupakan salah satu anggota penganut aliran sesat Tak satupun orang-orang di desa tahu akan hal itu Karena mereka sangat pintar Dalam menyembunyikan rahasia mereka Mereka membujuk satu persatu dari warga di desa itu Agar mau ikut dan percaya dengan apa yang mereka anut Jika iman orang itu kuat Mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya Agar rahasia mereka tidak terbongkar dari mulut orang tersebut Dan pada saat ayahmu mulai mendekati kami Nenek dan kakekmu serta aku dan kakakku yang juga merupakan paman dan bibimu Tapi keadaan berbalik saat ayah kalian mulai jatuh hati padaku Ia mulai belajar tentang Islam Dan memutuskan untuk keluar dari anggota pengikut aliran sesat tersebut Dan berjanji atas nama kita semua Untuk tidak akan pernah membuka mulut tentang siapa mereka Dan jika janji itu dilanggar Maka kita semua akan dilenyapkan Namun sudah berpuluh tahun sejak saat itu Mereka terus saja mengusik kehidupan kami Dan terus saja menemui ayahmu Lalu kakekmu yang curiga dan langsung mengikuti mereka Saat mereka mengajak ayahmu bertemu di luar desa Namun naas, dua hari setelah menceritakan kejadian itu Kakek kalian meninggal dengan cara yang sungguh tidak wajar Cerita itu diakhiri dengan isat tangis oleh ibu Sidik Yang kembali dipaksa untuk mengingat kejadian-kejadian tersebut Aku tidak menyangka kalau itu benar-benar ada Hujar Ivan tak percaya Lalu, mengapa saat itu harus pindah subuh-subuh dari rumah? Tanya Rifat Bu Sidik mengelan nafas panjang Lalu menghapus pelan air matanya Sebelum kita mendadak pindah Ayahmu sudah didatangi oleh bibimu Yang ternyata sudah ikut bergabung dengan kelompok tersebut Ia mengajak ayahmu untuk kembali bergabung Dan rela menyerahkan kalian untuk dididik oleh mereka Dan juga mengatakan Kalau tinggal tujuh keluarga lagi yang belum bergabung dengan mereka Termasuk keluarga kita Namun ayahmu dengan keras menolak Dan tetap tidak mau jika kita semua harus ikut kelompok itu Dan keesokan harinya Salah satu kepala keluarga yang kemungkinan menolak untuk bergabung itu pun Dikabarkan meninggal Dan itu tentu saja membuat takut ayahmu Ia takut akan nasib kita Makanya dia menyuruh kita pergi dari desa itu Sementara ia berpura-pura untuk tetap tinggal di sana Setelah kita pindah Aku tak tahu lagi apakah ayahmu selamat Atau kembali bergabung dengan orang-orang itu Isak ibu sidik Rifat mengelah nafas Pikirannya melayang-layang Sementara Rifat masih terlihat tidak percaya Apa cerita yang ibu ceritakan benar Tanya Rifat Meski tidak ada yang tahu selain kelompok mereka Namun aku yakin yang diceritakan ayahmu Juga kakekmu itu benar adanya Bahkan saudara-saudaraku pun sudah ikut di dalamnya Jawab ibu sidik Kalian mau makan apa Aku mau memasak makanan dulu Ujar ibu sidik mengalihkan pembicaraan Aku ingin pulang menjemput abah Ujar Rifat di suatu hari saat ibunya sedang memasak Ujar ibu sidik terdiam Ia sama sekali tidak menanggapi perkataan anaknya itu Tapi rupanya meski tak dikupris ibunya Rifat sudah siap dengan barang bawaan serta tekadnya Dan di luar Rifat juga sudah bersiap menunggu Rifat Melihat keseriusan anak-anaknya Ibu sidik langsung menggeleng Tidak Kalian jangan kesana lagi Ayah kalian menyuruhku untuk membawa kalian semua untuk bersembunyi Tapi sekarang kau akan kembali kesana Bentak ibunya Lalu apakah ibu tak pernah sekalipun memikirkan bagaimana nasib abah Tanya Rifat Bu sidik terdiam Air matanya mulai menetes Percayalah bu Aku dan Rifat akan baik-baik saja Kami hanya ingin menjemput abah Agar bisa berkumpul lagi seperti dulu Ucap Rifat Dan kami tetap akan berangkat Dengan ada atau tanpa izin dari ibu Lanjut Rifat membuat ibunya semakin sedih Sekian lama terdiam Akhirnya bu sidik mengizinkan dengan syarat Mereka harus berpura-pura sebagai orang lain Jika sudah sampai di desa Itu tidak masalah bu Karena kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik Ibu hanya perlu berdoa dari sini Itu sudah cukup Ucap Rifat Namun saat mengantarkan kedua anaknya pergi Bu sidik mau melepaskan pegangan tangannya dari Rifat dan Rifan Kami pasti akan kembali bu Ujar Rifat seraya melepaskan tangan ibunya Kalian harus saling menjaga Dan jangan pernah meninggalkan senjata di sembarang tempat Pesan bu sidik Lalu bergantian menciumi anak-anaknya Seminggu telah berlalu Rifat dan Rifan baru sampai di desa itu Mereka mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah diharuskan Karena sebelumnya mereka mengalami suatu gangguan di perjalanan Saat sedang berjalan Keduanya berpapasan dengan salah satu warga Setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri Keduanya pun diantar ke rumah kepala desa Di rumah kepala desa Mereka berdua disambut dengan sangat baik dan hangat Mereka berdua juga disuguhi berbagai macam makanan khas dari desa tersebut Jadi kami akan men-survey dulu lokasinya pak Mungkin kami butuh waktu sekitar satu mingguan untuk itu Barulah nanti kami akan melaporkannya pada atasan Ujar Rifat Iya, iya, boleh-boleh Kalau begitu kalian tidur di rumah saya saja Kebetulan saya mempunyai rumah satu lagi di belakang sana Kalian bisa menempatinya selama kalian di desa ini Ujar kepala desa itu dengan sangat ramah Ia juga mengantarkan langsung kedua pemuda itu ke rumah yang ia maksudkan Dan disana ternyata sudah disiapkan dua buah kasur Dan beberapa macam peralatan yang bisa keduanya gunakan Apa ini tidak terlalu berlebihan pak Tanya Rifat mulai sungkan dengan kebaikan dan keramah tamahan pak kades tersebut Ah tidak Jadi kalian harus diperlakukan dengan baik Mempunyai ruangan istirahat yang nyaman Dan juga ruangan untuk bekerja yang tenang Ucap pak kades Ya sudah, kalian beristirahatlah Besok saya akan mengajak kalian ke lokasinya Ujar pak kades seraya melangkah keluar Sepeninggalnya pak kades Rifat mulai membanding-bandingkan dengan cerita ibunya Wajar kan kalau aku tidak percaya Karena ya memang orang-orang disini sama sekali tidak satupun yang sama Dengan apa yang ibu ceritakan Ujar Rifat Fokus dengan niat awal kita Jangan berpikiran seolah-olah kau yang paling benar dalam hal menilai orang Karena kau itu hanya menilai orang dari luarnya saja Ujar Rifat mulai kesal Rifat mengelah nafas Lalu menjatuhkan diri di kasur Beberapa saat saja ia sudah terhanyut ke alam mimpi Keesokan harinya Pagi-pagi sekali Rifat sudah bangun dan mandi Beberapa saat setelah berpakaian Anak gadis pak kades memanggil keduanya untuk sarapan bersama di rumahnya Singkatnya setelah sarapan mereka duduk-duduk di serambi rumah pak kades Dan bercerita kesana kemari Lalu beberapa saat kemudian Akhirnya kedua pemuda itu dibawa berkeliling desa Rumah ke rumah mereka datangi Dan tibalah saat mereka lewat di rumah masa kecil Dan tibalah saat mereka lewat di rumah masa kecil Rifat dan Rifat dulu Rumah itu nampak sudah sangat tidak terurus Itu rumah siapa pak? Kenapa dikosongkan? Tanya Rifat menunjuk rumahnya dulu Oh itu rumah milik sidik Semenjak istrinya kabur meninggalkannya dulu Dia jadi setengah gila dan sakit-sakitan Lalu beberapa bulan setelahnya dia meninggal dunia Ujar pak kades Rifat terpaku Ia tak menyangka jika ayahnya sudah meninggal Sudah tidak ada harapan lagi Lebih baik kita pulang Ujar Rifat terlihat putus asa Namun ia berubah pikiran Saat mengetahui sebuah kenyataan Yang berhasil ia curi dengar dari pak kades Kita akan tetap disini Ujar Rifat berbisik Setelah beberapa saat baru saja masuk ke dalam rumah Hah? Tapi tadi Abah masih hidup Mereka menyembunyikannya di sebuah tempat Kita harus menemukan Abah secepatnya Ucap Rifat Rifat menata bingung ke arah Rifat Ia masih tak mengerti dengan penjelasan saudaranya itu Lalu Apa kau tahu di mana Abah? Tanya Rifat akhirnya Rifat terduduk Perlahan ia menggelengkan kepalanya Maka dari itu Kita harus menemukannya dalam waktu 7-8 hari ini Jawab Rifat Tiba-tiba terdengar suara pintu yang seperti Terdorong tak sengaja Dan seketika Rifat dan Rifat menghentikan pembicaraan mereka Namun saat diperiksa di luar Tidak ada siapapun Melainkan hanya seekor kucing hitam yang menatap tajam ke arahnya Mereka berdua mulai merencanakan sesuatu Dan juga membagi tugas Agar tidak ketahuan oleh pak kades dan warga Malam itu adalah malam keempat bagi keduanya Setelah memulai pencarian Rifat memakai celana dan baju hitam Agar tak terlihat di kegelapan Ia mulai berjalan mengendap-endap menyusuri beberapa jalan Hingga tibalah ia di sebuah rumah tanpa cendela dan pintu yang terletak lumayan jauh dari desa Rifat berusaha mengintip ke dalam Namun tak ada celah sama sekali Rifat tak menyerah begitu saja Ia mencoba masuk ke bawah rumah tersebut Dan benar saja Ternyata pintu masuknya ada di lantai rumah tersebut Dengan sangat bersusah payah Akhirnya Rifat berhasil masuk ke dalam Ruangan itu berbau apek dan bercak-bercak hitam di mana-mana Dan tiba-tiba Ruk Seketika gelap mulai menyelimuti penglihatannya Yur Rasa dingin dari air yang membasahi kepala hingga tubuhnya langsung menyadarkan Rifat Dan saat itu ia sudah terikat pada sebuah kursi kayu Aku sudah menduga bahwa kau itu adalah anak sidik yang dulu berhasil dibawa kabur oleh ibumu Dan pada saat kau menanyakan rumah kalian waktu dulu Apalagi saat aku melihat raut wajahmu ketika mendengar jawabanku tentang ayahmu Aku semakin yakin bahwa kalian adalah anak-anak sidik Hahaha Ujar pak kades itu tertawa Rifat berusaha untuk merontah untuk melonggarkan ikatannya Namun semuanya sia-sia karena ikatan itu sepertinya sudah diikat mati pada tubuhnya Pikirannya langsung melayang Ia takut jika Rifat disakiti oleh orang tersebut Ini sudah menjadi gandaknya Kau kembali kesini untuk ikut bersama kami kembali pada apa yang seharusnya disembah Lanjut lelaki itu Tidak Kalian itu adalah orang-orang kafir Kalian tidak punya agama Kalian penyembah iblis Teriak Rifat Plak Sebuah tamparan mendarat di wajah Rifat Lelaki yang mengaku sebagai kepala desa itu begitu gusar dengan jawaban Rifat Jangan pernah membanding-bandingkan aku dan kamu Kau bicara seperti itu hanya karena kau belum pernah merasakan nikmat darinya Jika kau sudah merasakan kenikmatan hidup yang dia berikan Aku yakin Pasti kau akan mengajak semua orang untuk bergabung bersamamu Maka dari itu Ikutlah bersama kami Ini adalah kesempatan terakhir untukmu Ujar lelaki itu lagi Rifat memutar otaknya Ia lalu beristikfar dan membaca dua kalimat syahada di dalam hatinya Lalu berkata Ya kau benar Aku akan ikut bersama kalian Dan akan percaya dengan apa yang kalian percaya Ujar Rifat bergetar Ia terpaksa menjawab seperti itu Karena lelaki tersebut sudah memegang parang panjang Bersiap untuk memotong leher Rifat Apa kau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu itu? Tanyanya lagi Rifat langsung menganggup Air matanya mulai merembes keluar Ia merasa malu pada almarhum ayahnya Baiklah Kau harus mengikuti sumpah padanya Agar kau diterima menjadi bagian dari kami Lalu ikatan tangan Rifat dilepaskan Meski begitu Parang panjang tersebut masih diarahkan si lelaki itu pada lahirnya Cabut rambutmu tujuh lay Dan lukai tanganmu tujuh sayatan Lalu tuangkan pada wadah ini Cepat Ya Allah Tolong maafkan aku ya Allah Aku terpaksa untuk melakukan ini Demi adikku Agar dia bisa selamat Batinya Lalu mulai berdiri dan mencabut rambutnya Ia juga meneteskan darahnya ke dalam wadah Rasa panas seketika menjalari tubuhnya Apa yang kau rasakan? Tanya si lelaki Rifat diam Ia tak mengaku merasakan panas tersebut di tubuhnya Karena takut salah jawab yang akan membawanya ke dalam masalah lagi Dan ternyata si lelaki nampak puas mendengar jawaban Rifat Baiklah Ternyata kau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu Ujar si lelaki tersebut Seraya membuang parangnya Rifat membaca sebuah surah di dalam hatinya Berharap bisa mendinginkan rasa panas yang semakin menjadi pada tubuhnya Ia juga membaca dua kalimat syahadat berulang-ulang Hingga tiba-tiba rasa panas itu mulai berkurang Rifat! Ujar si lelaki itu merasa kalau Rifat tidak mendengarkan apa yang sudah ia bicarakan panjang lebar Ada apa? Tidak pak Tidak ada apa-apa Jawab Rifat Lalu si lelaki tersebut melanjutkan penjelasannya tentang apa yang harus dilakukan Rifat dan lain-lain Saat orang itu lengah Rifat mengambil parang panjang tersebut Dan langsung menyerang si lelaki Sekali tebas Kepalanya langsung putus Dan darah menyembur kemana-mana Rifat sempat kaget dan terduduk Karena ia belum pernah membunuh orang Namun ia teringat tentang perkataan ibunya Lalu ia pun mencilat sedikit darah yang ada di parang tersebut Hingga ia pun kembali sedikit lebih tenang Lalu tanpa pikir panjang Rifat berusaha keluar dari sana Dan setelah berhasil Ia langsung berlari ke arah rumah Beberapa saat kemudian Ia akhirnya sampai di dekat rumah Kades Di sana banyak sekali orang Lalu dengan mengendap-endap Ia menuju ke rumah yang diperuntukkan untuk menginap oleh Kades sebelumnya Singkatnya Satya sudah masuk ke dalam rumah itu Di sana sudah kosong Tidak ada Rifat Dan barang mereka pun sudah berhamburan Rifat Gumam Rifat lesu Air matanya keluar Tak tertahankan lagi Dan saat ia sudah putus asa Sebuah tangan menyentuh pundaknya Shhh Tadi mereka mencariku Bisik Rifat Bagaimana Abah? Tanya Rifat seraya menarik Rifat untuk bersembunyi Mereka sudah tahu siapa kita Mereka sengaja menjebak kita Agar kita tetap berada di sini Jawab Rifat pelan Krek Suara langkah kaki memasuki rumah itu Rifat menyelangkan jari terlunjuknya di bibir Lalu menutup mulutnya dengan rapat Begitu juga dengan Rifat Dan beberapa saat kemudian Suara langkah kaki itu pun kembali keluar Pundak Rifat terasa dingin Dan ketika ia menyentuh pundaknya Ada sebuah cairan berlendir yang menempel di pundaknya Seketika hal itu membuat Rifat hampir berteriak Tenang 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 Di sini aman Sepertinya orang-orang itu tidak tahu tentang tempat ini Huja Rifat seraya terus berjalan memasuki ruangan yang berada di bawah lantai tersebut Semakin mereka masuk ke dalam Bau-bauan menyengat mulai menusuk hidung mereka Dan semakin lama semakin menjadi Hingga mereka tiba di sebuah ruangan Penampakan di ruangan itu sangat menakutkan Ada empat mayat yang sudah menjadi tulang belulang Satu di antaranya adalah anak kecil Rifat dan Rifat seketika menutup mulut mereka Keduanya saling bertatap mata Seolah-olah memikirkan hal yang sama Apa kau memikirkan hal yang sama? Tanya Rifat Yah, kurasa Lalu mereka berdua terus berjalan mencari jalan keluar yang kemungkinan berada di suatu tempat Karena jalan masuk mereka tadi mungkin sudah tidak bisa diakses lagi Ruangan itu lama-kelamaan berubah menjadi seperti lorong panjang Yang membawa mereka terus masuk ke dalam Tanpa adanya cahaya sedikitpun Mereka berjalan dan merangkak di lorong itu Hingga nampaklah sebuah cahaya yang menerobos ke celah dinding tempat tersebut Mereka mencoba untuk menggali tanah yang menjadi dinding lorong itu Erang Rifat karena kukunya terlepas akibat terkena batu Darah mulai mengucur Kenapa bau darahmu busuk, Fad? Tanya Rifat menghentikan gelianya dan mencoba memeriksa jari Rifat yang kukunya terlepas Rifat menggeleng, wajahnya mulai terlihat panik Sudah, kamu tenang saja Mereka tidak mungkin tahu di mana kita Sebaiknya kita istirahat dulu Hujar Rifat Saat sedang beristirahat, Rifat mulai meminta Rifat menceritakan Apa yang terjadi padanya selama ia pergi mencari ayah mereka itu Rifat dengan wajahnya yang mulai memucat Menceritakan semuanya Juga tidak lupa tentang ia yang membunuh si kades palsu Rifat mengerutkan keningnya Ia mulai merasa ada yang janggal dari cerita Rifat Namun saat akan bertanya Ia langsung mengurungkan niatnya Lalu mulai mencoba menggali lagi Sebelah tangannya sudah berhasil keluar Dan Rifat pun semakin semangat untuk segera keluar dari tempat itu Bro Tanah-tanah itu berjatuhan mengenai tubuh Rifat Lalu saat ia akan naik Ia langsung menyeluruh Rifat untuk naik terlebih dahulu Kamu keluar duluan, Fat Kamu kan sudah lemas dan sakit Ujah Rifat seraya berjongkok Agar Rifat lebih mudah untuk naik Singkatnya, mereka berdua pun berhasil keluar Dan ternyata di belakang mereka tepat berada di depan rumah yang tidak memiliki pintu itu Tempat Rifat membunuh si kades palsu Di sana Aku membunuhnya di sana, Fan Ujah Rifat menunjuk ke arah rumah tersebut Di sana? Ulang Rifat, lalu tanpa pikir panjang Sepertinya Rifat ingin membuktikan sesuatu Ia pun mulai mencari jalan masuk ke dalam Pintunya di bawah Ujah Rifat Beberapa saat kemudian Rifat pun akhirnya berhasil masuk ke dalam Dan betapa terkejutnya ia Saat melihat sosok Rifat yang terikat dengan sekujur tubuh yang melepuh Rifat menutup mulutnya dan berjalan mundur Ia menggeleng-gelengkan kepalanya Seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat Ia juga terus membuka tutup matanya Berharap sosok itu menghilang Namun untuk kesekian kalinya matanya terbuka dan tertutup Sosok itu tetap ada Tidak Ini pasti tidak nyata Ujah Rifat meyakinkan dirinya sendiri Lalu menarik nafas panjang Dan berusaha untuk keluar dari tempat itu Sesampainya di luar Ia sudah tidak menemukan Rifat Dadanya naik turun Kepalanya seketika pusing Namun Rifat terus mencoba untuk berlari dari tempat tersebut Hingga akhirnya ia berhasil menemukan jalan utama Yang menghubungkan jalan itu dengan jalan yang lebih besar lagi Cukup lama Rifat duduk Menunggu kendaraan yang bisa ia tumpangi Dan membawanya kembali ke perkotaan Setelah beberapa jam menunggu Akhirnya sebuah truk membawa berbagai macam sayuran melaju ke arahnya Rifat langsung berlari ke tengah jalan Hingga akhirnya truk itu pun berhenti Dan sopirnya pun membolehkan Rifat untuk menumpang sampai ke terminal Kamu dari mana nak? Tanya bapak-bapak yang juga sepertinya mau ke kota menjual hasil panen sayur mayurnya Saya dan kakak saya dari desa D Kakak saya dibunuh oleh orang-orang di sana pak Isak Rifat Bapak-bapak itu saling bertatapan dengan temannya Lalu setelah beberapa saat tertiam Ia pun berkata Desa itu sudah tidak ada nak Katanya dulu desa itu terkena sebuah wabah penyakit Yang membuat orang di sana meninggal satu persatu dalam satu malam Lalu banjir besar menyapu seluruh desa tersebut Dan mayat-mayatnya tidak pernah ditemukan Bahkan sampai sekarang Sejak saat itu Jalan ke desa tersebut ditutup Dan tidak pernah ada yang memasuki kawasan itu Dan menurut beberapa orang pintar mengatakan Kalau desa itu penyembah iblis Dan kemungkinan penyebab utama mereka semua mati Adalah murkanya Allah nak Cerita si bapak seraya berkidik Dan memperlihatkan bulu-bulu tangannya yang merinding Seketika Dada Rifat terasa sesak Lalu Bruh Saat ia terbangun dari pingsanya Terlihat sudah banyak sekali orang-orang yang mengelilinginya Dan seorang ibu-ibu memberikannya sebilas air putih Lalu terlihat pula seorang laki-laki parubaya yang mengenakan jubah putih Dan sorban putih berdiri di sampingnya Orang itu mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran Sambil mengelus kepala Rifan Semua kejadian yang ia alami di desa bersama kakaknya pun Seperti berjalan mundur Memperlihatkan detik-detik kematian kakaknya Yang tiba-tiba saja seperti terbakar dari dalam Setelah ia melakukan sumpah perjanjian dengan sosok yang sangat menyeramkan itu Rifan kembali tersadar Sekitaran matanya terasa panas dan terbakar Dan beberapa saat kemudian Hawa dingin seperti es turun dari tangan lelaki parubaya itu Dan mulai menjalari bagian kepala Rifan Dan seterusnya turun ke bagian tubuhnya Hingga ke ujung kaki Sesaat kemudian semuanya kembali normal Hanya saja kini tubuhnya sudah sangat lemas Oleh sebab itu ia dibawa ke rumah se lelaki parubaya Dan diobati sampai ia kembali normal Dan bisa pulang menemui ibunya Seminggu telah berlalu Kini Rifan sudah pulih dan sudah dibolehkan untuk pulang Tubuhnya juga sudah dirajah dan dimandikan oleh si lelaki parubaya Dan semenjak kejadian itu hingga kini Rifan selalu mengulangi kejadian-kejadian itu di dalam mimpinya Awalnya memang sangat sulit dan menyakitkan Bahkan ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya Namun percobaan bunuh dirinya tak pernah berhasil Hingga akhirnya Rifan mulai mencoba untuk berdamai dengan ketakutannya Dan membiarkan mimpi itu terus hadir di setiap tidurnya Sebagai pengingatnya pada pengorbanan Rifat Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton